Yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai dari diri kita adalah Yang Allah nilai pada diri kita adalah bagaimana hati kita dan amal perbuatan kita Atas segala yang kita miliki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah meskipun di pagi hari ini Saya yakin belum ada yang sarapan disini ya Karena baru salat subuh Alhamdulillah masih semangat, sudah semangat ya Semangat pagi yang sudah membar Alhamdulillah Alhamdulillah semua Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kita rizki Beri kita waktu, beri kita kesehatan Beri kita kesempatan Kita bisa berkumpul Alhamdulillah di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama membaca ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala Namun sebelum itu Kalau boleh dipegang mushafnya Atau diambil, dibuka aplikasi mushafnya Kita sama-sama merenungi beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala Kita mulai dulu dengan baca Umur Quran Surat Al-Fatiha A'udhu bin alamin al-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikya beingum la'ala Allah subhanahuwala silahkan buka surah ayat 30 kalau quran ya quran pojokan halaman 480 kita sama-sama merenungi ayat Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi halaman 480 kita baca ya ayat 31 sampai 34 aja ayat 1 ayat 1 ayat 2 ayat selamat menikmati 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 ibadah selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ibadah Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah 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 selamat menikmati ibadah selamat menikmati 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 secara pulau mereknya mau apa mau apa mau sarungnya bhs gajah duduk gajah berdiri gajah salto sekalipun mau kerudungnya robani mau tasnya buci atau tas buci mau tasnya channel atau channel mau lipstiknya merah ungu ting apa sekalipun Allah subhanahu ta'ala nggak lihat penggambaran tubuh kita di mata manusia ataupun bentuk tubuh kita Allah nggak lihat mau dadanya bidang mau perutnya sixpack mau alisnya tebal alisnya tipis idungnya mancung idungnya pesek ke dalam gitu Allah nggak ngelihat hal itu Allah subhanahu wa ta'ala nggak lihat sebanyak apa harta rata kalian ataupun sedikitnya rata kalian Allah tidak menilai maksudnya tidak melihat itu maksudnya tidak menilai hal tersebut dari diri kita akan tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai dari diri kita adalah kulubikum wa amalikum yang Allah nilai pada diri kita adalah bagaimana hati kita dan amal perbuatan kita atas segala yang kita miliki amal kita terhadap harta kita amal kita terhadap keluarga kita amal kita terhadap tubuh kita yang diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah melihat gimana kondisi hati kita maka jika hati kita bersih bersihlah kita di pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala jika hati kita kotor kotorlah kita di pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu kalau mau berangkat kondangan apa yang ibu-ibu lakukan danda masya Allah setengah jam minim atau dua jam bisa mungkin ya kalau mau kondangan ibu-ibu kadang-kadang bikin seragam bersiapan sebulan sebelumnya beli bahan rame-rame waduh bikin seragam biar sama-sama pakai baju ungu ungu semua misalnya masya Allah bibirnya dihias kulitnya diterangin masya Allah alisnya alisnya dicukur terus digambar lagi masya Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya kenapa ibu-ibu kita begitu menghias wajahnya di hadapan manusia karena dia tahu manusia melihat wajah kita wajah kita adalah penggambaran kita di mata manusia maka harus wajib kita mendandani hati kita menghiasi hati kita memperindah hati kita agar hati kita indah di pandangannya Allah subhanahu wa ta'ala hiasi bersihkan insya Allah perindah buang kotoran sekecil apapun kotoran-kotoran hati seperti rasa iklim gak suka melihat orang lain punya nikmat kemudian rasa sombong merasa lebih baik daripada orang lain ria memasukkan niat lain dalam ibadah kita kemudian ujub merasa bangga karena kebaikan yang kita punya bersihkan hati kita setidaknya dari empat penyakit ini karena empat penyakit ini adalah empat induk dari berbagai macam penyakit hati lainnya bersihkan ya kalau kita ada suuzun sama orang bersihin kalau kita ada kesal sama orang bersihin apalagi orang-orang yang kita kesal itu orang beriman Allah na'udzubillah amin zalim Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa wa la taj'al fi kulubina ghillal lilathina amanu Ya Allah mereka orang-orang yang beriman yang bertakwa kepada Allah itu berdoa Ya Allah jangan engkau jendikan hati kami punya kedengkian terhadap orang-orang beriman bersihin kalau ada kedengkian kalau ada iri kalau ada hasu kalau ada ria kalau ada ujub kalau sudah bersih maka kita akan mudah melaksanakan menjadi hamba kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat fasilat ayat 30 ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahimina syaitanir rajim innal ladhina qalu rabbunallah sungguh sungguh mereka yang berkata bahwa Tuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tujuan hidupnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tujuan dari segala apa yang dia lakukan bangun dia tidur dia kerja dia belajar dia ibadah dia bergaul dia dengan keluarga dengan pertemanan dengan tetangga semua tujuan hidupnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala sumastakamu kemudian dia beristikamah berkomitmen dari segala macam godaan ataupun cobaan yang ada di hadapan dia fokus tujuannya niatnya niatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala rabbunallah dan subhanallah berbeda sekali orang yang bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak bekerja dengan niat selain Allah subhanahu wa ta'ala coba kita redungkan seorang pegawai yang memiliki niat bekerja karena Allah subhanahu wa ta'ala dia akan senantiasa menjaga dirinya agar tidak berbuat curang kenapa? karena dia tahu yang mengawasi dia bukan atasannya yang mengawasi dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala dia akan menjaga dirinya dari mengambil hak orang lain atau sesuatu yang bukan menjadi haknya kenapa? karena dia tahu yang ngasih dia rezeki bukan atasannya bukan bosnya yang ngasih dia rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa? sehingga dia akan menjaga integritasnya menjaga kualitasnya dia niat keluar dari rumah benar-benar karena mencari ridunya Allah subhanahu wa ta'ala menjalani tanggung jawabnya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala maka orang seperti ini tiap langkahnya menuju tempat pekerjaan tiap kemacetan yang dia rasakan tiap omelan klien yang menyampe kepada dia tiap omelan atasan kepada dirinya jadi sarana penghapus dosa buat orang ini Masya Allah tiap keringat yang berkucur karena pekerjaannya menjadi nilai ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah sungguh nikmat orang-orang seperti ini orang-orang seperti ini juga Allah subhanahu wa ta'ala hitung dari setiap detik pekerjaannya menjadi pahala jihad fi sabirillah suatu saat baginda Muhammad SAW pernah keluar bersama para sahabatnya dalam riwayat ini baginda Nabi dan sahabatnya mendapati seseorang yang lagi bekerja seti riwayat bilang bahwa kalau gak salah pekerjaannya adalah tukang kayu bakar mereka melihat ini tukang kayu bakar getol bener rajin bener motongin kayu bakarnya wah badannya begitu besar begitu kekal sahabat yang melihat tukang kayu bakar ini melihat bagaimana cara dia bekerja ta'jub ini orang kerjanya rajin banget kemudian dia mereka bilang wahai baginda Nabi kurang lebih maknanya seperti ini wahai baginda Nabi sayang ya orang itu kuat kerjanya rajin coba kalau dia salurin fi sabirillah buat jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala baginda Muhammad SAW menjawab ketahuilah kalau dia bekerja karena untuk ngasih makan anak-anaknya di rumah maka dia fi sabirillah kalau dia bekerja untuk ngasih makan orang tuanya yang udah gak bisa bekerja lagi maka dia fi sabirillah kalau dia bekerja bahkan untuk menjaga dirinya agar tidak minta-minta sama orang lain maka dia fi sabirillah masyarakat mahala masyarakat tapi kalau dia bekerja untuk kia tafakhar untuk bangga bangga diri maka dia fi sabiris syaitan maka dia berada di jalan syaitan makanya sebelum kita berangkat betulin niatnya betulin niat kita mau bekerja ini untuk apa untuk ngasih makan anak kita kan untuk ngasih makan orang tua kita kan atau untuk menjaga diri kita supaya gak minta minta sama orang lain atau untuk bisa biar dibilang wah saya nih anak gaul anak gaul SCBD kalau sekarang katanya anak gaul Jakarta Selatan anak gaul Bekasi Selatan anak gaul sini atau untuk bisa membeli barang mewah misalnya memberi mobil mewah maka itu adalah fisa bilish syaitan na'udzubillah summa summa na'udzubillah maka benarkan niat kita bersihkan hati kita supaya kita masuk ke dalam golongan orang yang Allah sebutkan di dalam surat fasilat ayat 30 ini innalazina sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala summa kemudian dia berkomit menerhadap perkataannya yaitu Rabbul ya? Rabbul Allah apa balasan Allah subhanahu wa ta'ala? tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzan wa abashiru bil jannatin lati kuntum tu'adun ketika kita sudah bisa istiqamah berkomitmen terhadap perkataan kita bahwa Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala syariat kita adalah Islam selantiasa menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala maka kita akan diberikan balasan berupa bantuan malaikat tatanazzalu malaikat yang turun secara bergantian bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu turun bergantian piket malaikat membantu untuk urusan kita Masya Allah Allah takhafu wa la tahzanu seraya berkata malaikatnya bilang gak usah takut gak usah sedih karena urusan kita dibantu oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala wa abashiru dan mereka akan memberikan kabar gembira untuk kita dengan surga yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk kita Allah syaratnya adalah Rabbun Allah Sumas Sumas Taqo Tuhan kita Allah kemudian kita beristikomah di dalamnya dan ini memang adalah hal yang sulit 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 sekali terkhusus kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah bahkan kita belum keluar rumah kita udah bisa ngelakuin dosa bahkan jangankan keluar rumah belum bangun dari kasur kita udah bisa ngelakuin dosa dengan setan gepeng nih ini bisa jadi setan gepeng ataupun malaikat malaikat kecil buat kita bisa ngasih manfaat buat kita ataupun bisa menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala ini handphone yang kita punya kita belum bisa belum mau ke kasur aja ngecek handphone bisa berbuat dosa maka perlu kita penjagaan perlu istiqom kalau kita pelajari kisah-kisah para pendahulu kita bagaimana mereka memegang keimanan mereka itu begitu panas seperti memegang bara api yang amat sangat panas tapi mereka pegang kerat karena mereka tahu itu adalah hal yang menyelamatkan mereka di dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini itu adalah tali yang Allah subhanahu wa ta'ala bentangkan tali pertolongan agar mereka tidak terbawa arus fitnah dunia ini kalau kita pelajari bagaimana Bilal bin Rabbah begitu mengumumkan keislamannya Bilal adalah seorang Bu Buddha begitu mengumumkan keislamannya biarlah diserat ke tengah padang pasir dibentangkan tubuhnya ditimpa badannya dengan batu yang amat sangat berat apa yang dikatakan Bilal bin Rabbah bayangnya ditimpa batu batu yang begitu berat abang-abang waktu kecil pernah main smackdown ya main smackdown main smackdown main smackdown sama adiknya sama saudaranya gimana rasanya kita kalau tidur kemudian diatas kita ada beban yang sangat berat apa yang kita rasakan nggak bisa nafas sesek nafas kita terbatas begitulah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabbah nggak bisa nafas tapi kalau kita tahu apa yang diucapkan Sayyidina Bilal bin Rabbah di sisa-sisa nafas yang dia punya beliau mengucapkan zat yang amat dicintainya Sayyidina Bilal bin Rabbah ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad boleh dipraktekkan untuk bapak ibu yang dadanya lagi sempit dengan masalah dadanya lagi sempit dengan peliknya hidup permasalahan hidup yang dihadapi baca sebagaimana yang Sayyidina Bilal bin Rabbah baca ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad apa artinya dia yang Esa dia yang Esa dia yang Esa terus diucapkan seperti itu batu berada di atas badannya panas terik matahari menempa dirinya Bilal bin Rabbah istiqom bilang ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad sampai di titik beliau menikmati kalimatnya ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad saking nikmatnya bahkan beliau lupa dengan batu yang berat yang ada di atasnya nikmat dengan kalimat yang diucapkannya ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad bertahan Bilal disuruh keluar dari Islam oleh Tuhannya tidak mau yang dia ucapkan adalah ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad sampai datang sahabat Sina Abu Bakir as-Siddiq membeli Bilal dari Tuhannya kemudian dibebaskan Bilal akhirnya Bilal menjadi Sayyidina Bilal bin Rabbah menjadi seseorang yang merdekat Masya Allah wabarakat ibu ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala perhatikanlah bagaimana Sayyidina Ja'far At-Tiya Ja'far At-Tiya Masya Allah Sayyidina Ja'far At-Tiya adalah sepupunya baginda Nabi Muhammad SAW saat diutus baginda Nabi Muhammad SAW di satu perang yang bernama Perang Mu'tah beliau berjuang memegang panji kalimat Tauhid berjuang melawan kezaliman berjuang menegakkan kalimat la ilaha idlallah berperang beliau begitu hebatnya begitu dahsyatnya sampai-sampai tangan kanan beliau terpotong panji yang dia pegang dia pindahkan ke tangan kiri dia lanjutkan berperang lleg tangan BACK yang dia pegang menangispin berperang Sampai ketusuk badannya sekali Dua kali Tiga kali Empat kali Sampai dalam riwayat disebutkan Tidak kurang Tusukan yang diterima oleh Seyidina Ja'far At-Tayyar Tidak kurang dari delapan puluh kali Dalam riwayat lain bahkan disebutkan seratus kali Masya Allah Dan semua luka yang dia terima Berada di bagian depan tubuhnya Bagian belakang tubuhnya bersih Tidak ada luka sama sekali Menandakan apa? Menandakan bahwa Seyidina Ja'far At-Tayyar Tidak pernah berpaling dari musuh Tidak pernah kabur dari musuh Selalu ia hadapi di hadapannya Masya Allah Seyidina Ja'far At-Tayyar Syahid di jalan Allah SWT Kemudian dinamakan At-Tayyar Karena Allah SWT mengganti Kedua buah tangannya Dengan sayap yang begitu indah Dari sayapnya itu Seyidina Ja'far At-Tayyar Bisa mengelilingi surga kemanapun dia mau Masya Allah Seyidina Ja'far At-Tayyar Menjaga keistikamahannya Kepada Allah SWT Sehingga Allah SWT menurunkan Bala bantuan Mengganti apa yang hilang dari kita Dengan sesuatu yang jauh lebih nikmat Jauh lebih kekal dan abadi Untuk bisa kita nikmati Karena Allah SWT Bapak Ibu yang dirahmatullahi SWT Para hadirin sekalian Kita sekarang tidak harus Berhadapan dengan orang yang benci Sama kita Karena keislaman kita Kita tidak ditimpa batu di atas kita Kita tidak ada orang yang mengancam kita Untuk kita dibunuh Atau diintimidasi Atau dibuli Karena kita punya keislaman kita Enggak Alhamdulillah kita bisa menikmati keislaman kita Keimanan kita Dengan tenang Berkat mereka yang sudah berjuang lebih dahulu Kita sekarang Hanya harus Melawan Hawa nafsu kita sendiri Kita tidak harus menghadapi orang yang mengancam kita Kita cuma harus Menghadapi diri kita sendiri Mengontrol diri kita sendiri Mengontrol syahwat kita sendiri Untuk tidak melakukan Pembangkangan demi pembangkangan Kepada Allah SWT Tidak melakukan kemaksiatan Demi kemaksiatan kepada Allah SWT Tidak menzolimi diri sendiri Kenapa kemaksiatan disebut dengan kezoliman Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرُفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Katakanlah Wahai hamba-hambaku Yang sudah berlebihan Menzolimi dirinya sendiri لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ Janganlah kalian berputus asa Dari rahmat Allah SWT Kenapa? Kok kemaksiatan disebut sebagai kezoliman Terhadap diri sendiri Karena kemaksiatan yang kita lakukan Pasti bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia Dan syariat yang Allah SWT tetapkan Pasti sejalan Dengan kodrat kita sebagai manusia Dan kemaksiatan pembangkangan yang kita lakukan Pasti akan membuat jarak Menjauhkan kita dari Allah SWT Membuat batas antara diri kita dan Allah SWT Dan itu membuat diri kita Semakin tersiksa dan tersiksa Tapi kalau kita mau Menghindari Kenikmatan dari sebuah kemaksiatan Kita menjaga diri Untuk tidak menikmati kemaksiatan Maka Allah SWT Pasti akan mengganti dengan nikmatnya Ketaatan kepada Allah SWT Satu nikmat kemaksiatan kita hindari Allah ganti dengan nikmat ketaatan dari Allah SWT Satu pandangan haram kita hindarkan Maka Allah SWT Akan ganti dengan kelezatan iman di dalam hati kita Masya Allah Satu orang meninggalkan kita Karena kita ingin menjaga Allah SWT Maka Allah akan mengganti Dengan teman yang mencintai kita Dan kita cintai karena Allah SWT Teman yang menemani kita Menuju jalannya Allah SWT Maka dari itu Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Jangan pernah khawatir Terhadap apa yang hilang Dari diri kita Karena kita menjaga Allah SWT Di dalam diri kita Sebagaimana Sabda baginda Nabi Muhammad SAW Ketika kita menjaga Allah SWT Lista Allah akan menjaga kita Jagalah Allah SWT Maka kamu akan membersamai Allah SWT Bersamamu Wallahu a'alam Biswa Kita tutup Bapak-bapak, ibu-ibu Jangan lupa untuk salat isyurau Di waktu isyurau Kita tutup majlis kita Dengan doa Kehfaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wattubulaib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma